Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah kolom komentar ya. Pena Melinda di depan Atala Naufal. Banyak warganet yang mengatakan bahwa Peby Restanti lebih pintar daripada Natasha Wilona dalam hal merebut hati Pena Melinda. Hanya mengaku sahabatan dengan Perel Bramasta, tetapi menunjukkan sikap mereka berdua lebih dari itu. Lihatlah saat Perel Bramasta menciung kepala Peby Restanti. Pena Melinda secara belak-belakan menanyakan target nikah kepada Peby Restanti yang dikabarkan berpacaran dengan anaknya Perel Bramasta. Pena Melinda bertanya kepada Peby, Peby, kan semua sudah tercapai nih, kuliah sudah, sinetron sudah, kira-kira sekarang cita-citanya apa? Mau menikah, mau karir, tante itu menikah usia 23 tahun lho Peb, kata Pena Melinda. Yah tante, Peby sudah lewat umurnya, jawab Peby Restanti. Merasa tak puas dengan jawaban Peby Restanti, Pena Melinda kembali menanyakan seputar kapan rencana mantan personil Blink itu menikah. Peby Restanti pun mengungkapkan keinginannya untuk menikah muda, namun dia tidak pernah menjadikan umur sebagai patokan. Peby sudah 24 tahun, target nggak ada sih kalau misalnya menikah, maksudnya kepingin banget nikah muda, tapi kembali lagi sama Tuhan, percaya aja sama timingnya Tuhan, terang Peby Restanti. Jadi dijalanin aja, yang penting akunya berusaha yang lebih baik lagi, ungkap Peby Restanti. Peby Restanti dan Natasha Wilona mempunyai sifat yang berbeda. Natasha Wilona sangat pendiam dan kalem, berbeda dengan Peby Restanti yang sangat rame dan heboh. Kini warganet pun mengatakan bahwa Peby Restanti lebih pintar mengambil hati Pena Melinda dibanding Natasha Wilona dulu. Di balik perbedaan sifat Natasha Wilona dan Peby Restanti, Pena Melinda mengungkapkan bahwa mereka berdua merupakan perempuan yang hebat, cantik, dan pekerja keras. Terima kasih telah menonton!